kendalanya kadang kalau pas mau berangkat kontrol gitu kadang kalau naik motor sering kehujanan toh terus kita kadang naik grab tapi naik grab itu sangat berat kalau hujan itu biayanya selamat menikmati Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh saya Yustini orangtua dari Novan Maulana yang alamatnya di Kedung Tolokulon Kampangkalian Gunung Itul pada usia tiga minggu saya mau imunisasi BCG di puskesmas bidan yang menangani Novan ini mengatakan bahwa lingkar kepalanya ini tidak seperti anak seusianya terus saya disarankan untuk periksa ke dokter spesialis anak setelah itu saya periksakan ke dokter spesialis anak disana disuruh CT scan saya terus ke rumah sakit daerah untuk CT scan dan hasilnya Novan ini terkena hidrosipalus di rumah sakit sarjito itu disarankan untuk pasang selang pipisan karena tidak ada tidak ada jalan lain selain dipasang selang setelah itu kondisinya mulai membaik akhirnya dibawa pulang habis itu sekitar bulan dan Oktober mengalami kejang yang sangat hebat terus saya bawa ke IGD rumah sakit dokter sarjito lagi untuk eh op 6 disana setelah itu mendapat diagnosa baru epilepsi sampai sekarang tapi Alhamdulillah walaupun udah konsumsi obat tapi juga masih sering kejang tapi akhir-akhir ini setelah saya lagi Alhamdulillah kondisinya sudah mulai membaik untuk biaya pengobatan Alhamdulillah kita pakai BPJS untuk biaya sehari-hari dengan bapaknya seorang kulit bekerja sebagai kulit bangunan dan saya sebagai cuci loyang roti yang kadang ada dan kadang tidak kendalanya kadang kalau pas mau berangkat kontrol gitu kadang kalau naik motor sering kehujanan toh terus kita kadang naik grab tapi naik grab itu sangat berat kalau hujan itu biayanya harapan saya kepada Novan Maulana semoga bisa sembuh seperti teman-teman lainnya dan bisa seperti teman-teman lainnya bisa berjalan bisa main bareng-bareng kayak teman-teman lainnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh saya Yustini orang tua dari Novan Maulana mengucapkan banyak terima kasih kepada para donatur yang telah menyisihkan rezekinya untuk pengobatan anak saya dan semoga untuk para donatur diberi rezeki yang banyak terus diberi kesehatan dan kepada semangat sedekah terima kasih untuk semua bantuannya dan semoga lebih maju untuk membantu orang-orang yang membutuhkan Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh